Intro Yeremia 17 ayat 7-8 Beginilah firman Tuhan Diberkatilah orang yang mengendalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanami di tepi air Yang merambatkan karakarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Saudara yang dikasihi Tuhan Renungan kita pada saat ini adalah Hidup dekat dengan Tuhan Kehidupan kita seringkali berada dalam situasi tarik ulur Antara apa yang ada di hadapan kita Dan apa yang masih harus diperjuangkan Yeremia membandingkan kehidupan umat Yehuda Yang mengandalkan diri dan kenikmatan sesaat Dengan kehidupan orang-orang yang mengandalkan Tuhan Yaitu bagaikan padang gurun dan semak bulus Yang senantiasa dalam kekeringan Dengan pohon yang ditanami di tepi aliran air Pohon yang ditanami di tepi aliran air Bisa jadi akan mengalami masa-masa sulit dalam pertumbuhannya Sama halnya dalam kehidupan kita Tetapi ia mendapatkan kekuatan dari Tuhan Karena akarnya terhubung pada air Keadaan hidup kita mungkin tidak terlepas dari guncangan masalah Tetapi kita tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah Jika kita dekat dan terhubung dengan Tuhan Seperti pohon yang tetap berbuah Walau cuaca sili berganti Dan dia tetap terhubung dengan sumber air Yang menjadi sumber kehidupan oleh pohon itu Jika kita dekat dengan Tuhan Maka kita akan mampu menghadapi ribuan cerita kehidupan Yang mencobai kita Baik persoalan-persoalan Yang mungkin datang sili berganti Apapun yang kita hadapi Tetap letakkan hidup Anda Pada kuasa Tuhan Karena Tuhan akan memberganti kita Apapun persoalan yang Anda hadapi saat ini Tetaplah hubungkan diri Anda dengan Tuhan Renungkanlah firman Tuhan ini Yeremia 17 ayat 5-8 Beginilah firman Tuhan Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan Ia akan seperti semak bulus di padang belantara Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun Di negeri padang asin yang tidak berpenduduk Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya pada Tuhan Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air Yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air Dan yang tidak mengalami datangnya penestrik Yang daunnya tetap hijau Yang tidak khawatir dalam tahun kering Dan yang tidak berhenti menghasilkan buah Demikianlah firman Tuhan Sudara yang dikasihi Tuhan Tetaplah kita hidup dekat dengan Tuhan Tetaplah kita mengandalkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Seluruh kehidupan kita Mari kita hubungkan dengan Tuhan Agar berkat-berkat Tuhan Juga mengalir bagi kita semua Terima kasih Tuhan Yesus memberkati Anda Yang mendengarkan suara Tuhan Melalui firmannya hari ini Amin